Sementara itu pihak kepolisian memastikan bahwa aksi teror di kantor Gojek, Kemang, Jakarta Selatan bukan penembakan dengan menggunakan senjata api, melainkan dengan sebuah ketapel mata obeng. Hingga kini polisi masih memburu pelaku penembakan. Pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki teror penembakan di kantor pelatihan Gojek di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Penyelidikan sementara menyimpulkan bahwa aksi penembakan tersebut dilakukan bukan dengan senjata api, melainkan dengan sebuah ketapel mata obeng. Selain itu, menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Muhammad Iqbal, polisi juga masih menyelidiki kasus teror tersebut. Apakah ada kaitannya dengan permasalahan bisnis, ataukah dilakukan oleh pelaku yang ingin melakukan aksi teror? Cek dan kita akan teliti. Polisi bekerja berdasarkan alat bukti ya, kita punya teknis dan strategi untuk menggunakan kasus ini. Apalagi motifnya, jadi SOP kami, tim penyelidik, menggantengkan semua motif. Motif gendal, motif pencurian kekerasan, kriminal, street crime, motif yang lain, motif pribadi. Kita gantengkan semua. Nah, tim kami bergerak ke arah kotip-kotip itu juga, kotip-kotip itu. Agar semua yang kita dapat dalam pengolahan tempatnya bergara, pengumpulan alat bukti, keteranganan, saksi, terus juga petunjuk, beserta jeda-jeda yang ada di lokasi tempatnya bergara, kita bisa singkat. Sebelumnya, pada minggu pagi kemarin, kantor Gojek di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, ditembak orang tidak dikenal. Teror penembakan tersebut diduga dilakukan oleh dua orang dengan mengendarai sepeda motor. Teror penembakan tersebut mengenai kaca jendela depan kantor Gojek di kawasan Kemang, Jakarta Selatan tersebut.